Pada video kali ini, saya akan menjelaskan ke kalian, cara mencari foto dan video bebas hak cipta di Pinterest. Tapi sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa itu Pinterest. Pinterest merupakan salah satu media sosial yang cukup populer. Dengan menggunakan Pinterest, kalian bisa membuat album foto atau video dengan estetik. Pinterest juga dikenal sebagai virtual pinboard. Salah satu keunikan Pinterest yakni album yang dibuat bisa berasal dari koleksi pribadi atau dari unggahan orang lain yang menggunakan Pinterest downloader. Saya juga biasa menggunakan platform ini untuk mempromosikan channel YouTube dan blog saya ke pengguna Pinterest. Pada dasarnya, kalian bisa menggunakan foto atau gambar yang ada di Pinterest tanpa adanya klaim hak cipta. Berbeda halnya jika kalian ingin menggunakan video yang terdapat pada Pinterest. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan juga sebelum menambahkan videonya ke channel YouTube kalian. Pinterest bukanlah pemilik asli hak cipta atas karya foto ataupun video yang terdapat pada platform Pinterest itu sendiri. Pemilik hak ciptanya, tetap dimiliki sepenuhnya oleh si pemilik karya foto ataupun videonya. Pada saat kalian ingin menggunakan foto atau video yang ada pada Pinterest, pastikan kalian sudah mengetahui sumber foto atau video itu berasal. Saya banyak mengambil video tombol subscribe, video template outro YouTube, video green screen ataupun video template intro dari Pinterest. Walaupun begitu, saya tetap memperhatikan musik yang terdapat pada video tersebut. Karena bisa saja musik yang terdapat pada video tersebut mengandung klaim hak cipta. Biasanya, apabila kalian ingin membuka sebuah video yang terdapat pada Pinterest, maka kalian akan diarahkan ke channel YouTube si pemilik aslinya atau ke website-nya. Jadi, pastikan status hak cipta video tersebut pada channel YouTube-nya. Karena ada juga pemilik hak cipta yang memperbolehkan jika videonya diambil untuk digunakan. Tapi ada juga pemilik hak cipta atas sebuah video yang tidak mengizinkan jika videonya digunakan ulang. Sebelum menggunakan video dari Pinterest, kalian harus lebih teliti dalam melihat status video tersebut. Karena bukan tidak mungkin jika video yang bakal kalian gunakan pada channel YouTube mengandung klaim hak cipta. Untuk pengambilan foto dan gambar, sejauh ini masih aman untuk digunakan tanpa adanya pelanggaran klaim hak cipta. Saya sendiri, banyak mengambil foto dan gambar yang ada di Pinterest untuk keperluan video YouTube saya. Dan pada kenyataannya, channel saya tetap aman dan iklan di channel saya tetap ada. Sebelum mengambil video dari Pinterest, pastikan video dan musik yang terdapat pada video tersebut benar-benar aman dari klaim hak cipta. Kalian bisa lihat, video di Pinterest ini mengarah ke channel YouTube, yang kemungkinan itulah channel YouTube si pemilik karyanya. Jika masih bingung, kalian bisa menanyakannya langsung di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe dan share juga ke teman-teman YouTuber lain. Terima kasih, dan salam YouTuber pemula.